Ketika kamu mengalami penderitaan itu kan itu tidak jujur, penderitaan itu suatu tipuan, karena getarannya energi kasar, itu ilusi, orang menderita itu karena ilusi ruah bineda, bumbu bingung dari wilayah pikirannya singapusi, berarti kamu membohongi dirimu, kamu tidak jujur, kamu selat dengan batin, maka yang dihadirkan di Aryam itu penipu semua Ketika kamu mengantukan, berarti tubuhmu meremot kamu, kundal ini itu meremot kamu, agar tubuh menyelesaikan dirinya, sehingga rusak-rusaknya dicolge, akhirnya saya mengantukan, karena setiap hari mungkin kamu ketegangan, atau trans, trans itu nari dewi, ubah dewi, seet, seet, habis halus, itu pelepasan, karena setiap hari hidupnya itu tertekan, tidak ada ekspresi yang bebas, makanya wong joget, wong nari itu penting, wong joget ngembangnya tari-tari aku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya, karena aku mendengar sanat minimal, kalau di dalam tubuhnya aku lewatkan seperti ini Sanat itu mas, siapa yang dihubungi? Wahyu, ini lewatkan Bojonegoro, ini ngalor, ngawi, dan sanat itu Sanat itu siapa yang dihubungi? Oke, lewatkan Jumbang, lewat seperti ini Tapi jenis sanat, jadi orang yang bisa, gemi seperti itu, ngati-ngati, semua yang dihubungi Tapi orang yang bilang, wah aku harus golek dewi, apa-apa, 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 tapi aku berada di dalam kemungkinan ini Sekarang ini benjanya di dalam Akhirnya seringkali, tingkat risikonya lebih tinggi, makanya ini Golek ngilmu tanpa guru, tanpa sanat merbahayakan Yang didapat bukannya hasil, malah kesesatan Iya Dan sekarang ini golek guru, ya anggil Masalah, ini karmamu Berarti karma kita ini, golek guru anggilnya karma kita secara kolektif Ya makanya sekarang ini, ayo nandur, nandur rosa pang rosa Ayo, ayo, pada gede ini rosa ini syukur, gede ini rosa prihatin Sama guru-guru ini pada lahir Berarti aku berada di dalam kemungkinan yang ada di dewi Minimal, ada anak putu di dewi Karena guru-guru itu semakin menjauh, karena kita sendiri yang menjauhkan dia Karena kita tidak memiliki laku yang tepat untuk saat ini Guru itu bisa datang ketika batinmu jernih Jernih itu berarti biaya, syukur lah minimal Benar Ketika hidupmu menurut syukur, kamu akan kedatangan banyak guru Karena frekuensinya nyambung Tapi di sini, waktu kamu perlu ngusung, guru ini saya ingat Doh, semoga itu mengapusi Karena kamu sendiri menipu hatimu Ketika kamu mengalami penderitaan itu kan, itu tidak jujur itu Penderitaan itu suatu tipuan Karena getarannya energi kasar Itu ilusi Orang menderita itu karena ilusi ruah bineda Bungu bingung dari wilayah pikirannya singapusi Berarti kamu membohongi dirimu Kamu tidak jujur, kamu selak dengan batimu Maka yang dihadirkan di areamu itu penipu semua Nah itu contohnya yang salah Lingkungan yang tidak sehat Terus akhirnya Ada dipengaruhi oleh Karma Memory Subatom Subatom Atom ini berarti karena kita semua itu gimbal karma mas Karena berada di lingkungan yang sama Dan kecendungan lingkungannya lingkungan apa dulu Nah lingkungannya rata-rata memiliki keyakinan tertentu dan rata-rata begitu ya kamu Berada di dalam sistem lingkungan ini Itu juga mempengaruhi Karena semakin kamu Arap ngelakuin kuwi Aku dihakimi lingkungan Kuwi diperbodohi lingkungan Akhir kamu tidak Berani membuat jalurmu sendiri Gitu Kami akhirnya mengikuti Kekompulsifan Kebingungan masal Kebingungan kolektif Ya kuwi diharani masyarakat dan lingkungan Benar Karena apa yang kita lakukan itu bertolak belakang Padahal mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan Ya bertolak belakang dengan apa yang kita rasakan Iya Itu semata-mata Karena kita ingin menghargai Apa yang sudah menjadi ketentuan ketetapan Betul Jadi Di kerucut ke Barometre Pengalaman setiap pribadi macem-macem Tapi rata-rata ada sensasional chakra yang tadi saya ceritake Oke Atau ada bahasa kasar dulu misalnya tubuh panas Tubuh panas Atau gampang ngantukan atau apa Berarti kalau panas itu dibakar mas Semua karmamu atau sawan-sawanmu itu dibakar Kalau tidak kue ngantukan Berarti tubuhmu meremot kamu Kundalini itu meremot kamu Agar tubuh menyelesaikan dirinya Sehingga rusak-rusaknya dicolke Akhirnya sehingga ngantuk Karena setiap hari mungkin kamu ketegangan Atau trans Nah trans itu nari dewi Obah dewi Seret Seret Habis halus Itu pelepasan Karena setiap hari hidupnya itu Tertekan Tidak ada ekspresi yang bebas Makanya wong joget wong nari itu penting Wong joget wong nari itu penting Wong joget ngembangnya tari-tari yang tidak silat Itu untuk pelepasan atau kalepasan dalam ajaran kadian ikan itu Kelepasan Lah masalahi Nek enek uong neng ande nge Transnya menjadi kasar Kesurupan Itu karena butuh perhatian berlebihan Ya 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 Apakah itu makhluk halus Oke kamu menyebut itu sebagai makhluk halus Tapi itu sebenarnya energi Karena di dalam dirinya sudah keruh mentalnya Kena trauma batin Ya otomatis energi yang ditarik di sekelilingnya adalah hal yang sama Melepunin jurawai Akhirnya malah trans Kalau uang ngeksurupan itu biasanya nge-endingnya wong oke Nge Dewi itu jarang wong kesurupan Kita coba di Dewi itu meditasi itu kalau ngeksurupan Maksudnya ngeksurupan Berarti intinya Ini bukan kemasukan makhluk halus Kena radiasi energi Yolah kita ngomong kemasukan makhluk halus Tapi kerasukan dirinya sendiri Kerasukan mental bobroknya sendiri Mental kacau nya sendiri Dan tinggal Awal mulanya Karena demit itu Di dalam jagad alit ya enek Di dalam jagad besar ya enek Karena itu energi Energi ya Energi itu mengandung data atau memori Data demit di dalam ya enek Data demit di luar ya enek Makanya diharani ijajil Ijajil laknat kan gitu Dan itu juga maliannya sedulur papat sendiri Sedulur papat kita sendiri Maka sedulur papat itu mendampingi Mas Nalikokwe Nenjuru alam garbo Itu sampai lahir itu mendampingi kwe Tapi nalikokwe Neng lahir neng arco podo Dia itu berlagak menjadi iblis Musuh Makanya kakang kawah itu menjadi ijajil Itu menggoda kamu Akhirnya membuat bayi itu demam Panas Ngodo atau musuhi kwe Itu tarap untuk melatih kamu Agar kamu bisa hidup di dalam Sistem alam yang penuh dinamika dan cuaca ini Berarti bener ya Mbah mbah dulu Kok dililing diluruh Digodo Nangis 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 Ini malayan sedulur papat Terus ijendruk atau ijandarwa Gendruwoyas ini Malayan ini dihari-hari mudi Maka ini tidak digoda Akhirnya bayi ini nangis 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 Akhirnya segerang bareng Nangis terus ke surat Kesurupan itu digoda Kualitas sedulur papat Nah Terus yang terakhir Pusar Itu ngodoh kwe juga Wadul ini Makanya kwe diharini ijanat Pusar itu ijanat Akhirnya menjadi Laknat Dilaknat Ijanat Itu bahasa serapan dari muslim Karena sedulur papat Itu juga Mengalami sublimasi Dan akulturasi Dari Ajaran islam Ajaran baru Nah ketika itu terjadi Ya kwe Terus diserap lagi menjadi Jelapir Selahir Mukahir Itu kan juga bahasa dari sana Nggak mau pulih dulur papat Dari dulur papat itu Dari pamomong Ngelindungi injur garbo Ketika kwe lahir Dari musuh Dari demit pengganggumu Tapi kwe sebok kenali Engkau dadi Baturmu meneh Pamomong meneh Makanya kwe melambangkan perjalanan lahir Gulek jati diri Ketemu jati diri Dituntun marang jagat anyar Berarti tubuh yang baru Untuk melanjutkan karma yang baru Sampai tuntas karma ini menuju sangkan Pangani di mati Jadi sedulur papat itu Somalih rupo Bertransformasi terus Nah ketika kamu belum menemukan pencerahan Sedulur papat itu akan menjadi iblis atau demit yang mengganggu kamu Karena dia manifestasi energi alam yang belum kamu kenali Selama belum mendapatkan pencerahan Belum mendapatkan pencerahan Berarti dia itu melatih kwe musuhi kwe Dalam arti musuhnya melatih awakmu mas Agar kamu itu Memiliki apa Mentriger kamu mencari pencerahan Atau mengenali dia Karena dia harus kenal Dia ngeliling nih Aku ngelusin dampingi kwe ngalam garbu Akhirnya berpelukan Biarannya menunggal Biarannya Iya, iya, iya Ketika harus menunggal ya wes Karena ini di dalamnya Makanya ketika ada orang kesurupan atau apa itu Biasanya di Dewi Kita jarang kesurupan Paling yang mau nari Gak mau aku ada meditasi kelepasan itu Nari halus Ini pelepasan Tapi nenek konconnya Itu biasanya di gede-gede Karena dia butuh perhatian Apalagi di komunitas Makanya aku enak Insya Allah Ya ada beberapa Peserta yang Yang sempat Koyok trans kesurupan itu Kan kita harus tanggap Bu Cahki gaya-gaya Ngetes atau apa Dilek meripati Iya Gimana mas? Atau tak dilek telapak tangan gitu Nek Dipati hilang Renge muser gitu Berarti tenang gitu Itu dalam level tertinggi dia kesurupannya Berarti kalau orang kesurupan masih kedep-kedep melihat orang Aduh belakang telapak tangan Makanya ketika candak Dicandak Jadi langsung dipegang Wess Gitu Gitu Tapi mereka malah Hmm Gitu malah ngibangi Karena dia senang gitu kan Karena semakin ditegang tubuhnya Itu kompensasi apa? Seks Sentuhan ini kan seks Karena dia kan guru ini Bagi menyentuh Bagi memelukannya itu Kurang perhatian Berarti demikannya Yang nanti kita rilis Ditepuk Diling Bias Banyak yang seperti itu kan Nah Kadang basuh terus ngamplok terus nangis Ya gak apa-apa Itu karena ada Siklus trauma batin Mental Cuma peraduk Di dalam memori karma itu Nah itu salah satu nih ya Jadi Ketika kundal ini aktif Tandanya tubuh hangat Salah saya tulis yang paling umum Turu Ngantuan Gak apa-apa Terus saya meditasi ini Karena itu membenahi tubuh Dan juga juga diw Atau Pas turun ini ke duten Atau ubah-ubah diw Gak apa-apa Itu 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 Bahasa tubuh yang sedang Selesaikan Saya juga pernah merasakan Pas waktu tidur Tiba-tiba kaki keangkat Oh judut gitu Oh itu tubuh Tubuh itu cerdas Ketika kita Tuntun saja kundalini yang naik Kita latih Nanti sensasinya macam-macam Gitu Tergantung tingkat healing Sesuai dinamika apa Masalah apa yang sedang ada di dalam tubuh kita Iya Iya Berarti kita sudah punya Popsi sendiri Oke mas Kalau mulai jerawatan Itu gara-gara meditasi kundalini Atau enggak mas Iya kan Masti ketawa ini Katanya Detoks jerawat Jadi salah satu Jadi salah satu detox Jerawat jadi salah satu detox Itu gimana penjaman Gini 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 Jadi jerawatan Munculnya jerawat Itu karena stress Ketika kita mengalami stress Atau pergumulan emosi tingkat tinggi Iya Itu akan memantik Hormon tertentu di dalam tubuh Hormon ini akan berkaitan dengan aktivitas Berhubungan dengan zat Kadar apa Kadar lemak Dari minyak Yang tinggi Ketika kamu makan Mecah Akhirnya sistem endokrin itu mengeluarkan bentuk itu Benjolan-benjolan jerawat Berarti kan aku ngomong tubuhnya jujur Berarti kok yang lagi bermasalah Ketika muncul Benjolan-benjolan terjerawat Akhirnya zaman bia Nek mikirnya pacar Lagi ngenes tau ya Mikirnya pacar metu Orang yang tidak Mikirnya pacar metu Itu kan aslinya ngenes Karena ada ekspektasi Pengen ketemu kangen Itu kan kompulsif stress Metu kan Bukan berarti orang yang Gak punya jerawat itu Terus gak punya masalah gitu Ya belum tentu Itu satu sebabnya Itu sebab satu Salah satu ya Kedua Memang ada orang-orang tertentu Yang memiliki komposisi tubuh Itu tinggi lemak Ada masalah lemak tertentu Yang susah di Daur ulang Yang susah ditata Akhirnya enek wongsi Gampang jerawatan Itu Yowes enek Itu karma tubuh Itu ya Karena mungkin ketika dibentuk Dari gennya Dari darah ibunya Itu sudah ada rekamannya Dibentuk dari apa Mungkin dari zaman dulu Ibunya memakan makanan tertentu Yang berkaitan dengan Aktivitas Minyak berlebih Atau berada di tempat Yang aktivitas Udaranya sangat Lembab Ya akhirnya membentuk Jabang bayi Karena ibu kan memakan dari situ Nah itu juga ada Jadi kompleks mas Tapi ketika nanti Jadi jangan ada Jangan ada premis mas Kundal ini apakah bisa menyelesaikan jerawat Tergantung Tapi dalam tarap umum Standart Mungkin bisa Karena mengurangi tingkat stres Ketika tingkat stres Kita berkurang Ya Sirkulasi Darah kita stabil Dan darah pun Melakukan Tindakan Preventive Untuk tidak men-scresi Atau memunculkan Zat-zat tertentu Yang memunculkan Aktivitas jerawat muncul Nah itu aja Kompleks aja sebenarnya Gitu Nah karo dicukup pulang makan Kan dengan akhir meditasi Makannya terkontrol Akhirnya seneng makanan yang kadar air tinggi Buah Atau sayur Iya Karena nafsu makanan berminyak Atau berlemak Sudah berkurang Ya otomatis kan Implikasi ke tubuhnya Jerawatnya sudah kan gitu Berarti apapun yang terjadi Itu sebenarnya Dampak akibat dari Apa yang kita konsumsi sendiri Salah satunya begitu Salah satunya Oke Next Apakah meditasi wajib Dipimbing dengan Berderma Berderma Terus Apakah kalau aktif berderma Kemudian meditasi Menjadi lebih sempurna Mungkin seperti itu Atau seperti apa Jadi Kesempurnaan itu Masing-masing orang memiliki taraf tertentu Sebagaimana itu juga kesuksesan Setiap level orang memiliki taraf tertentu Tapi ini secara tujuan natural Ya Itu Seperti tadi Kundalini naik Cakra terbuka Kita mendapatkan Limpahan energi Itu mungkin secara Naluriah alam begitu Yang dikatakan Kesempurnaan Atau kesuksesan Karena akar berimplikasi kepada Jiwa yang tenang dan merdeka Kan begitu Tapi ada setiap orang itu memiliki Kualitas keyakinan dan pemahaman Tentang suksesnya masing-masing Tentang kesempurnaannya masing-masing Kamu melihat sesuatu itu kurang Tapi bisa jadi itu kesempurnaan untuk orang itu Tapi kita menilai itu kekurangan Itu kan judgment ilusi pikiran lagi Iya Nah ketika nanti urusannya berderma Eh tergantung mas Sedekah Itu satu tujuannya Berlatih melepaskan Karena agar kita Itu seimbang siklusnya Jangan hanya inginnya mendapat Tapi tidak mau melepaskan Loh Napasmu saja itu menghirup dan melepaskan Kok Berarti siklus hidup itu harus menerima Dia juga harus melepaskan Karena itu siklus Nekwe mendapat Tapi tidak ada melepasan Mandek Ya poponnya seret terus segini Ya seret kan begitu Itu step satu Step dua Itu melatih agar kita itu lilo legowo Tapi Ada gangguan di step ketiga Ketika kamu memberi sudah ada tendensi Ingin mengharapkan untung lebih Mbah pahala Mbah kompensasi dari pemberianmu itu Ya bermasalah itu namanya ego kebaikan Ini orang apa ini Ini ego Kamu tergoda oleh Supiah Sedulurmu yang namanya supiah Rasa ingin dipuji karena berderma Ingin mendapatkan keuntungan Kan berarti digoda Mbah maik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!